Intro Baik terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam kompas pekalangan kita beralih ke berita lain Ya setelah sempat anjlok hingga di bawah Rp10.000 per kilogram Harga jual bawang merah di tingkat pedagang di Kabupaten Brebes mulai merangkak naik Harga jual bawang merah di tingkat pedagang berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram Seperti di lapak bawang merah yang ada di Keluran Pasar Batang, Brebes Harga jual bawang merah mulai mengalami kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 Dua hari sebelumnya, per kilogram bawang merah hanya dijual di bawah Rp10.000, yakni berkisar Rp8.000 Kini harga jual bawang merah mulai naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram Meski demikian, harga tersebut tergolong masih rendah Pasalnya, pada bulan Agustus kemarin, harga jual per kilogram bawang merah sempat tembus Rp15.000 Menurut pedagang, harga jual bawang merah sangat fluktuatif Karena bergantung dengan tingkat permintaan serta hasil panen para petani Saat ini, di beberapa wilayah Kabupaten Brebes masih berlangsung musim panen Wilayah Kabupaten Brebes yang kini memasuki musim panen adalah di daerah larangan Jagalan Peni, Sisalam, dan Wanasari Sementara musim panen bawang merah juga tengah terjadi di Prabu Linggo, Nganjuk, Jawa Timur, dan NTB Julia Hartianto, Kompas TV, Brebes Teror penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di tiga desa di wilayah Kabupaten Pati Pada Senin dini hari lalu Selain merusak kaca bali desa, asyik penembakan juga mengakibatkan kaca sejumlah rumah dan mobil warga berlubang dan pecah Aksi teror penembakan oleh orang tak dikenal di Kabupaten Pati ini dilakukan secara beruntun di tiga desa Aksi penembakan pertama terjadi di desa Agung Mulyok Kemudian pelaku teror penembakan mengarah ke desa Geneng Mulyok, Kecampatan Juwana Dan terakhir di desa Teluk, Kecampatan Wedari Jaksa Aksi penembakan di desa Agung Mulyok, Kecampatan Juwana meninggalkan bekas tembakan di bagian pintu depan dan jendela kantor balai desa Sementara di desa Geneng Mulyok, Kecampatan Juwana Aksi penembakan mengakibatkan satu rumah warga dan tiga mobil mengalami pecah dan berlubang di bagian kaca jendela rumah dan kaca mobil Menurut salah seorang warga yang rumahnya menjadi korban penembakan Aksi penembakan diperkirakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari Saat itu, ia sedang berada di dalam kamar dan mendengar suara tembakan Dan setelah dicek keluar, ternyata kaca jendela rumah bagian depan sudah berlubang bekas tembakan dan serpian kaca berserakan di lantai Awalnya itu ada motor berhenti kurang lebih sekitar jam setengah 2-an Dini hari? Ya, dini hari Itu ada, tiba-tiba ada suara tembakan Terus saya lihat itu sudah pecah itu kacanya di rumah ini Tembakan berapa kali? Satu kali Satu kali Itu kira-kira berapa orang itu yang? Kalau sepengetahuan saya cuma satu orang Bahan motor gitu? Iya, bahan motor Sementara itu menurut Kepala Desa Geneng Bulio Penembakan ini terjadi di dua desa di Kecamatan Juwana dan satu desa di Kecamatan Wedari Jaksa Akibatnya suatu kaca kantor malai desa serta rumah warga terdapat lumbang bekas peluru Serta empat mobil milik warga juga kacanya berlubang Kejadian ini melibatkan dua desa yang di Kecamatan Juwana Yang satu desa Agung Mulyo, itu perban satu Terut, yang paling ini Yang paling berarti ini Desa Geneng Mulyo, ini juga Kecamatan Juwana, hanya dua desa Yang satu lagi, desa Tuluo, itu ikut wilayah Godari Jaksa Sehingga saat ini pihak kepolisian Resort Pati belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut Untuk mengungkap siapa pelaku dan motif penembakan serta senjata yang digunakan Pihak kepolisian masih terus mengumpulkan sejumlah barang bukti Dan mempelajari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi Saudara, kecelakaan Karambor melibatkan tiga trum di Desa Pantura, Kabupaten Rembang Selasa malam Meski tidak ada korban jiwa, namun ketiga kendaraan mengalami rusak parah Hingga menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Ketiga kendaraan yang mengalami kecelakaan Yang di dua truk tronton dan satu truk koldisel Kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura, tempatnya di Desa Bonang, Kejambatan Lasam, Kabupaten Rembang ini Bermula dari truk koldisel bernopol K1605DH Yang dikemudikan Jarot, tiba-tiba hilang kendali Dan mana berat truk tronton yang ada di depannya Karena penturan yang keras truk tronton bernopol B9339AU Yang dikemudikan Imron, warga Jambi tersebut Kemudian langsung menghantam truk tronton lain bernopol H1756BY Yang ada di depannya Karena kondisi jalan yang macet membuat kecelakaan Ketiga truk itu pun tak terhindarkan Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu Namun ketika truk mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan Akibat kecelakaan ini, arus selalu lintas di jalur Pantura Rembang sempat terganggu Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan saat lantas protres Rembang Baikkan Anda, KompasTV Rembang Ya saudara membuat kerupuk dengan bahan dasar kopi Jangan kemana-mana informasinya saya, Jodham berikut ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.